Nah ini masih bisa bagus, soalnya Paling banyak kameramen Oh my god, dapet nih Mama dapet tuh Nggak jual bilang apa Umpan emak lebih bagus Assalamualaikum Sadayana Siang panas begini Emak lagi bantuin mamang jualan kopi sama cemilan nih Di Waduk Jangari, Cirata, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Biasanya mah, setiap hari banyak banget yang mancing di sekitar sini Pada jejan kopi sama makanan Cuma hari ini kok sepi bener ya Ma jadi nggak semangat kalau begini ma Sada ya Nateh jangan kaget gitu atuh, denger nama ikan sapu-sapu Kata siapa ikan sapu-sapu nggak bisa dimakan Ntar deh, emak kasih tau Yuk ah, emak mau bantu si eneng nyari ikan sapu-sapu Daripada nungguin pembeli nggak dateng-dateng Waduk Jangari, Cirata ini teh Luas pisan Sadayana Selain dipakai untuk pembangkit listrik Waduk seluas 60 km persegi ini teh Juga dipakai untuk budidaya perikanan air tawar Jadi banyak keramba ikan dan banyak juga pemancing ikan liarnya Nah, salah satu ikan liar yang suka dicari sama warga Adalah jenis ikan sapu-sapu Ikan ini teh terkenal sebagai pemakan segala alias rakus Makanya suka dipakai sebagai tukang bersih-bersih dasar kolam dan akuarium Jadi deh punya julukan ikan sapu-sapu Karena ikan ini bisa makan apapun Termasuk kotoran dan limbah Jadi banyak orang menganggap ikan sapu-sapu teh nggak layak jadi makanan Padahal mah, biasa aja tuh Asalkan kita pilih ikan sapu-sapu yang hidupnya di air yang bersih Tidak tercemar oleh limbah dan sampah Nah, berhubung di waduk ini airnya teh bersih Jadi ya ikan sapu-sapu di sini mah layak pisan kita konsumsi Makanya banyak yang menyebaknya dengan jaring ikan di sekitar tepian waduk Nanti hasil tangkapannya teh bisa diolah jadi beragam masakan Atau dijual ke pengusaha ikan hias Ternyata udah dua hari ini suami si Neng masang jaring ikan sapu-sapu isi kita di sini Yuk ah kita cek dulu ya Sadayana Wah ternyata ada Sadayana Wah ternyata ada Sadayana Tuh lihat lumayan gede-gede ini mah Sadayana nih sekarang emak lagi ngejari ikan sapu-sapu Itu bisa dimakan, bisa dikonsumsi Asalkan airnya jangan kena lima sambungnya ya Yang kena lima jadi airnya bersih jadi aman untuk ikan sapu-sapunya Karena ikan sapu-sapu ini banyak sekali makan apa-apa aja ya Ya semua dimakan Semua dimakan ya Nah ini masih bisa bagus soalnya Ulu ulu pake acara lepas Ui lauk nali cipisan Sok Neng kita cari lagi jangan sedih Masih banyak pasti emak jamin deh Nah karena sekarang airnya lagi pasang lagi naik Jadi ikan sapu-sapunya banyak ya pada nyangkut ke jaring Ini waktu yang pas langkat tenang ya Nah beda lagi kalau airnya surut dia lagi di barawah, di bawah, di bawah Gak pada nyangkut ke jaring Jadi susah untuk ambil ikan sapu-sapu Ini susah-susah gampang Sekarang emak masukin lagi Gini kalau mau masuk jaring dia mengeras Suaranya lucu banget Kuk, 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 kuk Tadi emak nyora Kuk, kuk, kuk Sekarang enggak Kamu Wah ternyata di luar prediksi emak Lomba pisang dapet ikan sapu-sapunya Sok atu Neng Langsung kita bikin batagornya Biar anak-anak pada seneng Jaringnya emak biar aja tetap dipasang Barangkali besok dapet lagi Neng, emak mau cuci ikannya dulu ya Iya emak Buat bumbu disini ya Iya emak Sebelum kita ambil bagian dagingnya Emak mau bersihin dulu ikan sapu-sapunya ya Emak belah dulu Terus dibuang bagian sirip dan isi perutnya Kulitnya teh keras pisang Kayak tebel gitu ya Jadi mesti pakai pisau yang tajem banget nih Bagian dagingnya lumayan tebel juga nih Sadayana Kalau yang udah pada pernah makan ini Pasti tahu banget Susahnya ngebelah kulit ikan sapu-sapu Jangan lupa bagian dalamnya teh Juga harus dicuci berulang-ulang Biar baunya nanti enak Gak begitu amis Sementara si emak bersihin ikan Si Neng juga lagi siapin bumbu kacangnya nih Bumbu kacang ala emak enak ini Gak kalah deh Rasanya sama batagor mahal yang dijual di Bandung Tah bumbunya sok Catet Ada cabai Bawang putih Bawang merah Gula merah dan gula pasir Jangan lupa juga siapin kacang tanah Yang udah diulek sampe halus ya Bumbu cabai dan bawang ini juga harus dihaluskan dulu Sadayana Masukkah banget bumbu kacang yang ada pedes-pedesnya Jangan lupa juga siapin irisan daun bawangnya ya Buat campuran adonan batagornya nanti Kalau udah pada diulek teh Tinggal tumis aja sampe bumbunya harum Sok Neng aduk terus sampe warna bumbunya mulai kecoklatan Kalau bumbu udah mateng Masukin kacang tanahnya Tinggal tunggu sebentar bumbu kacang alam maenah sudah siap disajikan Bumbu kacang udah beres Sekarang kita buat adonan batagor sapu-sapunya Pisahkan daging ikan dari kulitnya Sabar-sabar ya Neng Ini teh keras pisah nempelnya Kudu dibantu sendok atau pisau biar cepat lepas Ini mah Neng Ngeletnya harus dengan tenaga ekstra Oh gitu ya Neng Keras banget kulitnya Iya nih Nah kalau daging sapu-sapunya udah banyak terkumpul Langsung aja kita campur dengan tepung kanji Daram dan penyedap masakan Tambahkan air panas biar adonan tepung bisa mengental dan lembut Abis itu masukkan daging ikan sapu-sapu dan irisan daun bawangnya Aduk-aduk sampai kecampur semua Lalu isi ke dalam kulit risol atau kulit pangsit Nah si Neng maafin terpisah In batagor buat barudak di rumah Oke sadayana Sekarang mah tinggal digoreng aja batagornya Gak usah lama-lama Asal warnanya udah cakep teh Langsung angkat aja Kalau terlalu coklat atau gosong Nanti malahan keras batagornya Alhamdulillah gak sampai 2 jam batagornya udah pada matang semua Pas banget ini mah sekalian makan siang barang barudaknya Neng Aduk senengnya lihat anak-anak pada makan lahap banget Sekali-sekali bagus juga loh kita masak sesuai keinginan anak-anak Biar mereka juga seneng Yang penting mah usahakan apa yang kita masak juga mengandung unsur gizi yang bagus untuk perkembangan anak-anak kita Jangan salah ikan sapu-sapu di habitat air yang bersih ini juga menyehatkan loh Selain mengandung asam amino tinggi Ikan ini juga kaya akan mineral dan protein albumin Yang penting konsumsi sewajarnya aja ya Karena semua yang berlebihan itu kan belum tentu baik atuh Selamat makan ya sadayana Sadayana Hari ini emak mau panen jengkol Yang kali itu kesukaannya emak Tuh udah emak udah bawa taraje Udah bawa ini buat nyogrok jengkolnya Nanti mau naik Sadayana udah beberapa hari ini teh emak pengen banget makan jengkol Emak udah punya inciran pohon jengkol Yang lagi banyak buahnya Eh tata di pinggir salah Tenang sadayana tadi emak udah izin sama yang punya pohon Mantap lo bapisan emak jengkol Tinggal emak sodok-sodok pake galah atau gantar ini mah Ah etah mulai pada jatuhan jengkol Uuh paling banyak kameramen Sebenernya ini teh ayak karung Cek dulu ah izin nak Biasanya karung yang ditinggal di pinggir sawah gini teh suka ada isi sampahnya Gantar Tui man Ayah Apa ma Ini tuh lan Bags ya kayak tuh Aku Oh Buntun dinheiro ma Bagi karung Kayak ke apa ya? Ah Ehi Cek Cek Eee Gustinu Agung, Alhamdulillah ada Bunda Iin Ternyata ini ular hasil tangkapan Bunda di sekitar kampung Bunda Iin ini sering membantu warga yang di daerah rumahnya butuh penyelamatan ular Pantes aja dapat julukan Ratu Venom alias si Ratu Ular Ingat ya Sadayana ini teh berbahaya cuman bisa dilakukan oleh ahlinya seperti Bunda Iin Ular sanca memang tidak berbisa tapi gigitannya bisa meninggalkan luka yang besar Lilitannya malah yang sangat berbahaya bisa bikin badan kita remuk Ini udah kena satu, masih ada satu lagi yang belum Satu lagi yang belum? Apa di habitatnya udah nggak ada itu ya udah tercemar nggak ada hutan gitu ya pada perjalanan Udah gigit itu Bund? Udah aman Ya udah kalau Bunda suka sama jengkor kita metik bareng nanti emak masakin Bunda yang satu ini teh bener-bener super deh ya Selain bisa nangkep ular-ular berbahaya Bunda juga bisa manjat pohon gengkol Sok Bunda, sonok terus gengkolnya ya Ulu-ulu Sadayana, daripada mainan sama ular mending emak masak aja deh Yang paling penting Bunda Iin udah berhasil bikin emak berani ngadepin ular Amit-amit ah kalau sampai ketemu beneran di hutan emak Sok atumun, hayu ikut masak sama emak Sadayana, emak sekarang mau masak jengkol balado Ternyata Bunda Iin juga suka jengkol, sama kayak emak Ini emak mau kasih resep balado jengkol yang anti ribet, anti gagal Cukup siapin bawang merah, bawang putih, cabai-cabean dan penyedap alami Seperti gula, garam dan gula merah Jangan lupa pakein tomat juga ya Jengkol ini sebaiknya jangan dikonsumsi terlalu sering ya Sadayana Cukup pas lagi ngidam atau pengen aja Soalnya makan jengkol terlalu sering dan banyak, gak bagus buat ginjal Nah kalau bumbu cabai baladonya udah halus Sekarang emak mau goreng dulu jengkolnya ya Sadayana Kalau si jengkol gus berubah warna kekuningan, tandanya udah cukup Angkat jengkolnya, terus sisa minyaknya dipakai buat tumis jengkol balado Harum pisan ui Kalau tumisan balado udah kecoklatan, langsung masukin jengkolnya deh Tumis-tumis selama 10 menit, langsung siap disantap pake nasi hadut jeng lalaban cobek Ini baru mantap surantap Sadayana Ayo bunda, cobain masakan emak tuh Jengkol balado hasil manjat pohon hari ini Kalau jengkol sama sambal tanpa lalaban mentah tuh kurang up dong Sadayana Mau gandul yang mentah, daun gandul Gandul apa caw? Kedang-kedang Gak sama gandulnya Kedang Ini tuh ada berupa jenis sayuran, lalaban Ada gandul, ada apa itu? Kaspong Apa mbak? Kaspong 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 ya? Kliung Oh ini kliung Ini kliung, daun gandul Kaspong Rontak-lantek Rontak-lantek Semuanya rontak-lantek ini Enggak Mak mau coba dulu daun gandul Aduh Kemarin parein daun gandul bunda Selamat makan kameramen mau? Sadayana Emang gak tanggung jawab ya Kalo semuanya pada ngiler Liat jengkol balado sama lalaban ala emang Daripada ngiler Mending cus langsung mesak Atau beli ke warung yang udah matangnya Aduh kemana sih kamu A? Sadayana, emang teh lagi nyariin ada nih nih Ada yang tau gak dimana dia? Biarin aja Nanti kalo ketemu gak bakal mama sakit Biarin kelaparan Tadi bilangnya harus tunggu Mak tunggu aku disini ya Tapi tadi emang pacari gak ada Kalah ngumpet kemana sih ianya Ada nih udah dong Mata capek nyarinya Tan Gak antengernya tinggal ke rumah ini Awas Oma gak pedang Mak makasih masakan Mak Apa sih Mak? Orang lagi tiduran? Allohu Afar Tan Mak saya cariin Uuuu Nyatuk Mak Aduh ternyata kamu enak-enakan tidur di pohon Mak teh muter-muter nyariin sampai ke kebun sono So kayu turun temenin emang nyari bahan masakan Mana sih ini emang? Oh ini emang kebun jeruk Iya gak ternyata dari sini aja Ayo Ini gak udah buahnya Belum mungkin emang Hari ini emang teh mau masak yang unik-unik Hayo ada yang bisa nebak gak emang mau masak apa? Tuh Ini dia yang Mak mau cari kan Ini mana buahnya ini Mak? Gak ada buahnya ini Mak Ini Mak laja Nah Ini yang mau ambil Tuh Ada yang tau ini gak? Ini namanya Umut laja atau laos Pasti Sadayana heran ya Emangnya umut laja atau laos bisa dimakan? Ya tentu bisa dong Apapun kalo udah di tangan emak enak pasti jadi enak Penasalan kan kayak gimana jadinya? Sok tonton sampe habis ya Ini emang bumbu masak ya Mak? Iya bumbu masak Emang mau mau masak? Yuk Ini lagi bumbu masak Lajak laos atau lengkuas ini merupakan jenis umi-umian yang bisa hidup di dataran tinggi dan rendah Biasanya dimanfaatkan sebagai campuran bumbu masak dan pengobatan tradisional Nah kalo umut yang emang ambil ini teh bisa diolah jadi berbagai masakan Umut itu teh ujung batang di dekat akar yang empuk dan bisa dimakan Kalo laja itu biasanya yang tua itu lebih bagus lebih manteg buat bumbu Tapi menurut emang kalo buat dimasak buat di sayur Umutnya itu yang paling bagus yang paling enak Sekarang emang mau icip-icip Bagaimana rasanya laja yang muda itu seperti apa Sekarang Mak mau nyoba bismillah manzim Hmm Gimana Mak? Lada dan pedes 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 Saya juga mau nyobain adu-adu Rasanya mirip-mirip cabai gitu ya Tapi ini mah ada wangi-wanginya Tuh si Adani mau nyobain juga Gimana Ak? Kamu suka gak? Iya Mak Pedas wanginya Wangi banget Hmm Terus ada pedesnya Anget Kok dibuang Anget Enak kok Nggak lagi nih Wak Tanaman ini punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh Salah satunya adalah sebagai anti jamur Dari jaman bahwela parutan laja sering dipakai buat obat penyakit kulit karena jamur Gak cuman itu laja juga dipercaya bisa meredakan nyeri seni hingga menurunkan kadar gula darah Kalo udah begini emak jadi makin gak sabar pengen ngolah umbutnya Ayo Ak cari lagi yang banyak Udah yuk ini udah banyak Dapet? Yuk pulang yuk Sekarang kita otay masak Ayo Nah umbut ini biasanya diolah jadi sayur santan atau ditumis Untuk mengambil humbut laja emak harus mengupasnya terlebih dahulu Kalo kata orang Sunda mah di bedel Nggak bedel nate kuduh hati-hati ya takut patah umbutnya Kalo udah dikupas bersih sekarang tinggal dipotong memanjang Sambil ada menyiapin apinya emak siapin bumbu-bumbunya nih Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kunyit, jahe, dan garam Semua bumbu ditumis sampe wangi ya Biar makin endul jangan lupa masukin irisan tomat, serai, dan daun salam Nah ini bumbunya udah wangi Sekarang masukkan umbut lajanya Biar sayurannya nggak sepi-sepi banget Maka tambahin tempe tahu nih Terakhir tinggal masukin santannya deh Ini dimasaknya kurang lebih 15 menit aja ya Sadayana Ini dan, kumut laosnya udah mateng Sekarang makan, emak juga mau makan Hmm aroma dari umbutnya berasa pisan Ini mah laosnya pasti raos pisan Ayo siapa yang mau makan bareng emak? Sini merapat Pasti segar banget ini dan Perpaduan yang pas antara humbut laos jung tahu tempe Memu sederhana tapi rasa dijamin kaya di restoran mahal Hayu Adani habisin sampe kenyang Jaman bahulah buah ini teh nggak berharga sama sekali Sadayana Eh, sekarang emak denger banyak yang nanam dan harganya pun selangit Uluh, uluh Sokwe main ke kempuk emak Buah ini teh berlimpah ruah Gratis deh buat Sadayana emak Kebetulan hari ini pengen banget mencari buah cecenet Kalo di tempat emak pengandaran Buah ini dikenal dengan nama cecenet Tapi nama beken emak cipru kan Beda lagi kalo di luar negeri Namanya morel beri atau golden beri Wah meniloba pisah namanya ya Jangan-jangan di tempat sadayana beda lagi ya Asik Asik Penang main pohon cecenetnya Wow Tak hanya banyak yang matang nih Asik asik Cecenet atau ciplukan teh bukan buah asli Indonesia ya Tapi dari Amerika Selatan Bisa dibilang tanaman liar Karena banyak tumbuh di sawah kering Selah-selah tanaman liar dan sekitar kebun Bentuk buah bagian luarnya unik ya Seperti kuntum bunga Tapi setelah di kupas akan terlihat buah bulat kecil dan berwarna kuning di dalamnya Inilah yang dimakan Buat sadayana yang belum pernah makan wajib cobain Atu Soalnya ciplukan kaya pisang kandungan gijinya oi Seperti kalsium, zat besi, pospor, vitamin A, C, K, dan masih banyak lagi Sebagian udah pada jatuh Tuh Karena ini sudah terlalu matang Tapi sayang udah pada jelek Tuh lihat Matang-matang banget nih pisinya pasti Ciplukan mah bukan buah musiman Tergolong cepet sekali berbuahnya Setiap 2-3 minggu sekali Lumayan Dapat segini Kita cek lagi yuk Demi mendapatkan buah cecenet kesayangan Marela sampe tengkur pegini sadayana Hahaha Kalo ngalak cecenet kaya gini tuh Inget masa kecil Kalo ada anak-anak dia pasti ngetawain Sampai nungging-nungging kaya gini nih Zaman emak kecil mah Ciplukan dianggap sebagai hama Bahkan anak-anak di kampung emak sering menggunakan sebagai mainan Hmm tapi siapa sang kaya buah cecenet atau ciplukan sudah naik kelas sekarang Banyak dijual dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya Oloh oloh Semua itu teh sebanding sama manfaat ciplukan untuk kesehatan Bahkan mate pernah denger Ciplukan ini salah satu buah super saking kasiatnya yang gak main-main Bisa jadi anti kanker Wah 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 Kecil-kecil capek rawit nih ya Eh ciplukan Ya sayang banget Buahnya udah pada jatuh tuh Banyak lagi Waduh kalo liat buahnya pada jatuh begini teh emak suka sedih oi Tuh liat buahnya udah kempos kalo kata orang Sunda mah Ini banyak liat buahnya banyak banget Tapi sayang masih pada mentah Ini mah kalo mentah masih pahit rasanya Sekarang mau makan Liat Puning banget Liat Kayak mau makan ya Bismillahirrahmanirrahim Hmmmm Manis banget Pokoknya enak Ini buah paling suka Rasa manisnya mantep banget Sarayana rasa manis buah yang mateng di pohon gitu Oh iya buah ciplukan ini aman dikonsumsi langsung ya Tapi inget harus yang sudah mateng Mangfaatnya dari buah cecendet ini Ini manfaatnya tuh banyak banget Bisa menurunkan kolesterol Bisa menurunkan darah tinggi Bisa menghilangkan penyakit kulit Asal kalian rajin dan rajin memakannya Dan hanya bukan buahnya saja yang bisa dimakan Daunnya pun bisa kalian masak Atau dengan cara direbus Untuk olahannya teh macem-macem Salah satunya bisa diolah jadi kiss-wiss Tuhuuu Mak lanjut nikmatin buah ciplukannya dulu ya Sarayana Ibup Ayu 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 Terima kasih telah menonton!